Oke, jadi kalau kalian punya antena kayak gini Merk Toyosaki Kotak kayak gini Kalau udah 6 bulan gak rusak Tapi tiap hari dipake, nyalain Itu kalian beruntung banget Karena ini punya aku Baru 2 bulan Udah rusak Di adapternya Punya temenku juga kayak gitu Dia sekitar 3 bulan, 4 bulan Udah rusak Kendalanya sih sama Jadi kalau let the adapternya itu mati TV-nya jadi buram Jadi matinya itu sekitar Cuman beberapa detik Tapi ganggu banget karena Ya berkala gitu Jadi selang 5 menit Itu mati lagi Hidup lagi, mati lagi gitu Nah jadi aku kemarin eksperimen Buat bongkar adapternya itu Jadi Untuk bongkar adapternya itu Kalian tinggal Buka Penutup ini Stiker penutupnya Penutup baut Setelah itu Setelah itu buka Pake openg Min Atau plus Bisa Setelah dibuka Nanti Kayak gini Ini partnya sih Cuma dikit ya Nah aku baca-baca di internet juga Katanya suruh ganti ini Ganti trafo Ya harganya sih Gak 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 mahal sih Tapi kayaknya Menurutku bukan itu Yang rusak Jadi kemarin itu Pernah aku ganti Part-part yang kecilnya ini Harganya ini Murah-murah banget Cuma Sekitar 500 Sampai 1000 Gak sampai 1000 lah 500an Bahkan ada yang Aku beli Beberapa sih kemarin Takutnya ada yang Error kan Kemarin aku cadetin Apa aja Kan ada tulisannya itu Ini sebenernya Udah Aku Coba juga Ini Aku bongkar lagi Karena Pengen Kasih tau aja Ke kalian Nah jadi Yang aku ganti itu Banyak sebenernya Part-partnya itu Hampir semua Kecuali LED-nya ya Tapi yang paling Berpengaruh itu Sebenernya Yang hitam ini Ini IC Jadi pertamanya Aku Ganti Beberapa Part Tapi tetep Nggak nyala Karena IC ini Agak susah Nyarinya Di Daerahku Jadi Harus Beli di Online Untungnya ada yang Jual Jadi yang pertama Aku ganti itu Ini Yang hijau Sebenernya Sebelumnya itu Bukan hijau Warnanya Terus yang biru Coklat Sama Sama Udah Cuma itu aja Terus aku Coba pasang Tetep Mati hidup Sama aja Tidak Tidak pengaruh Setelah itu Aku ganti IC-nya Yang warna hitam Ini Yang kakinya Tiga Setelah Aku ganti Itu Ini Bisa Nyala Dan Udah Hampir Dua bulan Nggak ada Kendala Apa-apa Ya mungkin Untuk sharing Kali ini Itu aja Semoga Bermanfaat Buat kalian Yang punya Antena Seperti ini Karena Sayang juga Kalau dibuang Atau Sebenernya Bisa Diganti Adapternya Itu Pake Adapter HP Tapi Belum Pernah Aku Coba Karena Ini aja Udah Cukup Udah Nggak ada Kendala Lagi